Butuh reformasi politik agar Komisi Pemberantasan Korupsi kembali kuat. Apa yang terjadi pada komisioner Lili Pintauli Siregar cuma ekor persoalan. Saya Nana Rizky, inilah Opini Tempo. Kalau kita runut pada rentetan peristiwa pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus yang melibatkan Lili Pintauli Siregar ini enggak mengejutkan sebenarnya. Soalnya diketahui Lili menemui tersangka koruptor, tapi Dewan Pengawas cuma menghukumnya dengan memotong gaji ala kadarnya. Ala kadarnya. Dan ketika Indonesia Corruption Watch melaporkan ke polisi, polisi juga tidak menggubris. Betapapun ini mengecewakan, tapi kita tidak perlu terkejut. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah bobrok dan kasus soal Lili Pintauli Siregar ini cuma ekor persoalan. Lili melakukan pelanggaran berat. Ia berkomunikasi dengan Muhammad Syahrial, wali kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Lili bertemu dengan Syahrial di pesawat, lalu berkomunikasi dengannya setelah itu. Lili meminta Syahrial untuk membantu urusan kolega di sebuah lembaga pemerintahan. Bahkan, Lili memberikan rekomendasi pengacara untuk mendampingi Syahrial. Dewan Pengawas memang menyatakan Lili bersalah. Namun mereka hanya menghukum Lili dengan memotong gaji 1,8 juta rupiah dari 107 juta rupiah total pendapatan Lili sebagai pemimpin. Mengapa Dewan Pengawas hanya memotong gaji Lili? Hanya secuil pula. Padahal Dewan Pengawas berhak untuk meminta Lili mengundurkan diri. Sebab ada pasal-pasal yang bisa menjerat Lili berikut ini. Mari kita ingat kembali dan runut ke belakang. Asal-muasalnya tentulah bermula dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Oktober 2019. Presiden menganggap sepak terjang KPK membuat banyak pejabat negara tidak berani mengambil keputusan. Memang sepanjang sejarahnya, KPK berhasil meringkus sejumlah pejabat negara mulai dari menteri, polisi, jaksa, DPR hingga DPRD yang terbukti korupsi. Segendang sepenarian, DPR juga super kilat dalam memproses rancangan revisi. Pemerintah tutup kuping ketika mahasiswa dan pelajar berdemonstrasi memprotes pelemahan KPK. Revisi Undang-Undang KPK menyuntikan racun tepat di jantung komisi. Pegawai KPK yang tadinya independen dijadikan pegawai negeri di bawah kendali pemerintah. Sesuatu yang belakangan membuat sejumlah penyidik dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sejumlah kewenangan yang memungkinkan lembaga ini bergerak cepat dan tangkas dipotong. Penyadapan dan operasi tangkap tangan pun kini membutuhkan izin berlapis. Ditambah terpilihnya pimpinan beretika rendah plus dewan pengawas yang lemah. Sempurnalah pelemahan KPK itu. Akibatnya langsung terlihat. Sementara sepanjang 2019 komisi menangani 718 kasus korupsi, tahun lalu hanya 477. Indeks persepsi korupsi kita pun memburuk dari skor 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020. Kompetensi dan kapasitas yang dibangun susah payah pun lenyap tiba-tiba. Terperiksa dalam hal ini LPS dijadui sanksi berat berlupa pengotongan gaji 40% selama 12 bulan. Saat mengumumkan hukuman bagi Lili, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean berharap putusan itu menjadi pengingat bagi pegawai KPK yang lain. Entah apa yang hendak ia ingatkan. Terhadap Lili ia memberi hukuman ringan. Tapi terhadap 57 karyawan yang terbukti memberantas korupsi, KPK malah main pecat. Meratapi kehancuran KPK sudah tidak ada gunanya. Persekongkolan jahat antara pemerintah, DPR, dan para komisioner membuat komisi masuk selokan. Perjuangan pemberantasan korupsi membutuhkan napas panjang. KPK hari-hari ini harus dipotretkan sebagai silancung layaknya aparat penegak hukum lain. Hanya dengan reformasi politik, KPK bisa kembali kuat. Terima kasih telah menonton!